Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua Satu lagi pendudahan menarik terkini Yang saya boleh kata rasuah besar Yang melibatkan nama Menteri Besar Selangor Jadi ini satu pendudahan terkini yang mengejutkan Dan setelah pendudahan terkini Bahwa dikaitkan Menteri Besar Selangor Yang telah menyalah guna kuasa Sebagai Menteri Besar Yang memberi projek sebanyak RM 700 juta Akhirnya PN membuat pendudahan yang mengejutkan Dan telah menggesa polis untuk menyesat dakwaan tersebut Yang dihadapi oleh Menteri Besar Selangor Saudara-saudara, ini satu lagi pendudahan terkini Yang bagi saya memang sangat hangat Dan sangat mengejutkan PN menggesa polis siasat Dakwaan Menteri Besar Selangor Salah guna kuasa Beri projek RM 700 juta Oke, sebelum kita teruskan Isu hangat ini Saya meminta Jasa baik Anda yang menonton video ini Untuk bantu sekejap channel ini Dengan menekan butang subscribe Sebab subscribe itu percuma Dan tekan butang like juga Dan dipersilakan share video ini Perikatan Nasional ataupun PN Selangor Menggesa PDRM Ataupun polis di Raja Malaysia Untuk menyiasat pembabitan Menteri Besar Selangor Yaitu Datuk Seri Amiruddin Syari Dengan sebuah syarikat didakwa Dianugerahkan projek yang bernilai RM 700 juta Secara rundingan terus oleh kerajaan negeri itu Gesaan siasatan dijalankan Selepas tular di media sosial Yang mendakwa Amiruddin Menyalah guna kuasa Dan konflik berkepentingan Dengan menggunakan Kedudukannya sebagai Menteri Besar Bagi menganugerahkan projek terbabit Kepada syarikat berkenaan Jadi saudara-saudara Masih belum ada kata putus Yang menunjukkan bahwa Menteri Besar Selangor Memang melakukan Perbuatan yang keji ini Namun Tuduhan sudah dibuat Bahkan beliau telah didakwa Dan akhirnya PN Selangor menggesa polis Untuk menyiasat perkara ini Jadi saudara-saudara Apa komen anda sekiranya Perkara ini benar berlaku Sekiranya benar Dan kalau tak benar pun apa komen anda Kita teruskan Ketua Penerangan Perkataan Nasional Selangor Muhammad Syukur Mustafa Berkata Pihaknya tampil membuat Satu laporan polis Berkaitan isu berkenaan Bagi membolehkan Pihak PDRM Memulakan siasatan Terhadap Amiruddin Yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Tua Yang didakwa Mempunyai kepentingan Dalam projek berkenaan Katanya laporan polis dibuat Berdasarkan laporan berita Yang disiarkan sebuah portal berita Berkaitan Amiruddin Dan Exko Selangor Izham Ashim Yang didakwa Mempunyai kepentingan Di dalam syarikat Yang dianugerahkan Projek mega itu Yaitu landasan lumayan Berjaya sendirian berhad Ataupun LLB Syarikat itu dianugerahkan Satu projek untuk mendalamkan Sungai Klang Sepanjang 56 km Berjumlah RM 700 juta Secara rundingan terus Dan pada akhirnya PN Gesa Polis Untuk siasat dakwaan Terhadap Menteri Besar Selangor Bahwa Menteri Besar Selangor ini Dikatakan Menyalah guna kuasa Sebagai Menteri Besar Untuk memberi projek RM 700 juta Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Di dalam isu terkini Yang saya nak sampaikan Ulasan terkini Sudah pasti Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia Yang telah Membentangkan Belanjawan 2023 Yang juga Perdana Menteri hari ini Yang juga memegang Portfolio Sebagai Menteri Keuangan Akhirnya Banyak yang telah Memberikan komen-komen Memberikan komen yang Baik Komen yang tak baik Respon yang buruk Negatif Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang telah menyampaikan Ataupun Membentangkan Belanjawan 2023 Dimana Belanjawan 2023 Yang Berjumlah RM 388 Bilion 388 Perpuluhan 1 Bilion Ini Satu Budget Ataupun Belanjawan yang Tertinggi Dalam sejarah Malaysia Kalau saya tak silap Dan pada akhirnya Terdapat banyak Pertikaian Terdapat banyak Persoalan yang timbul Seperti Komen Mahadir Hari ini Beliau berkata Duit datang Dari mana Soal Dr. Mahadir Kepada Anwar Ibrahim Oke Saudara-saudara Setelah saya melihat Saya meneliti Berita ini Apakah maksud Tun Mahadir Untuk bertanyakan Soalan begitu Kepada Perdana Menteri Adakah Memang Beliau Tahu jawabannya Dan Cuma Membuat Pertanyaan Begitu Untuk menarik Perhatian Netizen Menarik Perhatian Media Beliau bertanya Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Dr. Mahadir Tanya Dari mana Duit Begitu banyak Untuk belanjawan 2023 Dan Pada masa yang sama Mahadir juga Mendedahkan Hutang negara Yang Menghampiri RM1.5 Trillion Dan Bagaimana Belanjawan 2023 Dapat Diteruskan Dapat Dilaksanakan Sekiranya Malaysia Ataupun Negara Kerajaan Masih Ada Hutang Yang Tertunggak Dan Mahadir Juga Kata Nampaknya Anwar Ibrahim Mungkin Akan Terpaksa Meminjam Lagi Jadi Saudara-saudara Itu adalah Komen Daripada Dr. Mahadir Apakah Anda Setuju Dengan Kenyataan Tun Mahadir Oke Sebelum Saya Meneruskan Saya Meminta Jasa Baik Anda Bantu Channel Ini Sebentar Untuk Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Menurut Mahadir Duit Datang Dari Mana Menyifatkan Dimana Bekas Perdana Menteri Tundok Mahadir Mempersoalkan Tindakan Kerajaan Perpaduan Membentangkan Belanjawan 2023 Sejumlah RM388 1 Bilion Menyifatkan Ia adalah Sebagai Belanjawan Yang Terbesar Negara Setakat Ini Dr. Mahadir Yang Juga Dua Kali Menjadi Perdana Menteri Mempersoalkan Dari Mana Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Memperoleh Dana Itu Sedangkan Negara Ketika Ini Berdepan Hutang Mencuca RM1 5 Triliun Beliau Berkata Ia berikutan Kutipan Hasil Negara Sebanyak RM 90 Bilion Dan Kata Mahadir Lagi Budget Ini Cukup Besar Yang Terbesar Sekali Dalam Sejarah Negara Bagi Saya Ini Adalah Satu Tindakan Yang Sangat Berani Oleh Dato' Sriana Ibrahim Dan Ini Saya Boleh Kata Tindakan Yang Terpuji Ini Adalah Negara Untuk Rakyat Malaysia Juga Dan Adakah Tindakan Ini Akan Mengejutkan Bekas Perdana Menteri Yang Lain Contohnya Muhyidi Nyasin Ismail Sabri Yaakob Dan Tun Mahadir Sendiri Jadi Saudara Saudara Itu Adalah Kenyataan Dari Tun M Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Yang Menarik Yang Terkini Yang Hangat Daripada Channel Ini